Oke guys, balik lagi bersama saya Saram Sovan Masih di channel Saram Sovan tentunya ya Dan kali ini hubungan dengan New Aerox ini kita mau service Sekarang kita berada di Yamaha Ini ada di Mangku Bumi Kali ini kita mau service rutin Untuk pertama kalinya yang berbayar nih guys Jadi ini kilometernya Udah 13 ribu Oke ini sebenernya kelebihan 129 km nih Lumayan juga nih, lumayan telat nih Jadi kenapa 13 ribu Saya service rutin, karena Saya ngikut di buku panduan nih Nah ini dia, kalau di buku panduannya Kita harus service rutin yang kelima Alias yang mulai kita Bayar, itu ada di kilometer 13 ribu atau bulan ke 13 guys, gitu Oke, jadi langsung aja kita daftarin dulu Motornya Buat di service rutin Dan ini saya ada masalah Di motor saya nih Ternyata Kalau misalkan kita hidupin nih Nah, ini nih nih Jadi ini lampu remnya nyala terus Ini suatu problem yang ada di motor saya nih Baru di service kelima ini Baru ada masalah nih Sebelum-sebelumnya padahal gak ada masalah Padahal ini gak kita rem Kiri juga gak kita rem nih Cuman handle kirinya ini nyambung terus Untuk remnya Dan kadang-kadang Kadang-kadang ABS-nya ini hidup coy Pas lagi jalan Padahal kan harusnya kan mati nih Berarti ini ada sesuatu kendala ABS sama Lampu remnya, gitu Oke, jadi langsung aja kita Daftarin dulu Ke Yamaha 346 menit kemudian Oke guys, jadi Setelah berjam-jam kita nunggu Ini akhirnya udah selesai juga Ini motor udah selesai service Ternyata Untuk masalah handle remnya tadi Ini suite-nya rusak ya Rusak dan kebetulan Stoknya gak ada ini Nah gitu Oke, jadi Untuk biayanya Totalnya nih Totalnya ada di sini Ya Untuk kalian yang bertanya-tanya Untuk service ringan itu Berapa sih bang Totalnya gitu Kalau misalkan udah gak gratis Service lagi Jadi di sini tertulis nih Untuk service ringan Rp85.000 Ya, dan di sini saya sekaligus Ganti Apa namanya Kampas rem Karena mungkin kampas remnya udah mulai Tipis gitu Karena kan kebetulan saya juga orangnya Ngebut-ngebut lah ya Ngebut-ngebut Terus nge-rem Ngebut-ngebut Nge-rem gitu Jadi disarankan untuk ganti Tapi untuk ganti itu Sebenernya tergantung pemakaian Kalian sendiri ya Jadi Itu sebenernya beda-beda Kalau misalkan kalian disarankan Dari pihak Yamaha untuk ganti Tapi kalau kalian belum mau ganti Itu juga gak masalah ya guys ya Oke Jadi ini untuk totalnya Di sini ada Ganti breaknya Rp15.000 Service-nya Rp85.000 Dan ini untuk jasanya nih Jasa ganti spare partnya Rp60.000 Eh sorry sorry Ini barangnya Ini jasanya Rp15.000 Rp85.000 Dan ini spare partnya Rp60.000 Buat Kampasnya dan juga ganti oli Rp71.000 Jadi total akhirnya Rp24.000 Rp1.000 Ya guys ya Untuk service Motor saya yang pertama kali bayar Atau yang kelima Oke Jadi Itu saja singkat video Tentang Service pertama yang berbayar Atau service kelima Dan jangan lupa untuk like Subscribe Comment dan share video saya Dan tonton terus video terbaru dari saya Saya Salam Sovan Have a nice day guys Terima kasih Terima kasih